Om Swastiastu Pemirsa dan masyarakat Banyuatis yang saya hormati Pada hari ini, saya selaku Ketua Panitia atau Prawarta Kepenyudian Bendesi Adat Banyuatis tahun 2020-2025 melaporkan kepada kerama adat dimanapun berada bahwa hari ini kami 9 orang dari Prawarta Kepenyudian atau Panitia sudah melakukan rapat pleno menyusun dan menetapkan calon bendese adat Banyuatis dari batas waktu yang kami berikan kepada masing-masing banjar adat untuk menggodok calon bendese adat hari ini dari 4 banjar adat itu memunculkan masing-masing satu calon dengan musyawarah mufakat yang sudah dilakukan di masing-masing banjar sesuai dengan perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali jadi masing-masing banjar sudah menelorkan dan menyerahkan daftar calon bendese adat Banyuatis 2020-2025 banjar adat kaje mencalonkan Bapak Nyoman Suisme yang saat ini sebagai bendese adat Banyuatis kemudian banjar tengah Bapak Nyoman Redes mantan kepala desa Banyuatis kemudian banjar klod mencalonkan Jero Gedeas Mare selaku petajuh atau wakil ketua atau pangliman bendese adat Banyuatis saat ini dan banjar kum dengan mencalonkan dari kadek Suartike mantan klian banjar adat banjar kum nah selanjutnya panitia sudah menetapkan sesuai dengan tahapan yang ada bahwa tanggal 23 September nanti akan dilakukan musyawarah mufakat dengan divasilisasi oleh panitia jadi 4 orang inilah yang akan bermusyawarah di suatu tempat dan jam yang sudah ditentukan kemudian mereka bermusyawarah nah tentu kita berharap dalam musyawarah mufakat ini akan bisa tercapai kesepakatan tapi kalau ada pihak satupun yang tidak sepakat dengan musyawarah disitu nanti dari 4 orang ini tentu itu tidak bisa kita jadikan pegangan artinya memang proses akan berlanjut ke berikutnya, tahapan berikutnya jadi sungguh kita berharap dalam musyawarah mufakat dari 4 calon inilah nanti akan tercapai kesepakatan itu sebetulnya roh dari perda no.4 tahun 2019 itu namun kalau ada satu pihak yang tidak terima itu berarti tidak tercapai musyawarah mufakat sehingga muncullah dalam peraren di desa adat yang sudah diregistrasi dan dilaporkan kepada majelis desa adat Provinsi Bali dan sudah diregistrasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bahwa dalam pasal 10 peraram tersebut dikatakan apabila musyawarah mufakat tidak dicapai kesepakatan oleh para calon itu maka menuju ke pasal 10 ayat 2 disitu prawartake penyudian akan mengundang dari para tokoh-tokoh, klien banjar kemudian lembaga-lembaga adat lainnya sahabat desa, kertedese, dan lain sebagainya ada 19 orang itu untuk bermusyawarah dengan para calon bendese nah selanjutnya disitu kita berharap terjadi musyawarah mufakat kemudian siapa yang akan menjadi bendese dan bertugas untuk menyusun prajuru berikutnya nah kemudian kalau nanti tidak sepakat lagi dalam ayat berikutnya ada di ayat ketiga bahwa kami akan mengundang majelis desa adat baik dari kecamatan maupun kabupaten atau provinsi siapapun yang mewakili nanti untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam proses musyawarah tersebut nah ini adalah ayat ketiga dan kami juga menyediakan dalam peraram itu dan sudah disahkan oleh majelis desa adat dan juga oleh diregistrasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bahwa di ayat 4 nanti kembali lembaga-lembaga adat di desa Banyuwar disini akan bermusyawarah mufakat dan apapun nanti hasil putusan dari 19 orang itu yang tergabung dalam lembaga adat itulah yang akan menjadi putusan final siapa yang menjadi bendese adat Banyuwar disi 2025 nah itu adalah peraram yang kami jadikan pegangan bagi masyarakat desa adat Banyuwar disini mohon dipahami dan dimaklumi bahwa ini semua sudah berproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan peraram ini dihasilkan melalui proses rapat sebelum ada panitia ini atau sebelum ada perawar rake melalui sangkepan prajurudese dan lembaga-lembaga adat di Pura Dalam tanggal 23 Agustus yang lalu disitulah disepakati kemudian dibahas dan akhirnya terbuatlah peraram mengadegang bendese adat Banyuwar disi yang selanjutnya peraram ini sudah kami laporkan kepada Majelis Desa Adat dan juga Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali itu tahapan berikutnya dan kami berharap pada tanggal 8 Oktober 2020 bendese adat Banyuwar disi tahun 2020-2025 sudah bisa terbentuk atau sudah bisa terpilih atau ada dan diharapkan tanggal 19 Oktober akan terjadi proses pengukuhan atau mejaya-jaya dari bendese adat baru ini tahun 2020-2025 nah dalam proses sosialisasi sebelum-sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami akan jelaskan lagi dan menjawab pertama misalnya adalah terkait dengan panitia atau prawartake penyudian ini siapa sebetulnya yang membentuk prawartake ini prawartake ini dibentuk oleh prajuru desa adat Banyuwar disi sesuai dengan surat edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada tanggal 20 Juli 2020 tentang ngadegang bendese adat di masa pandemi COVID-19 ini bahwa disitu dalam poinnya ada bahwa prajuru desa adat berhak dan wajib membentuk panitia atau prawartake ngadegang bendese adat dan membuat prarem jadi berbeda dengan di instansi kedinasan mungkin dibentuk oleh BPD dan sebagainya tapi di desa adat yang berhak membentuk prawartake itu adalah prajuru desa adat lalu siapa prajuru desa adat itu? dalam perda nomor 4 tahun 2019 tegas dikatakan di pasal 28 atau 29 itu bahwa lembaga-lembaga pemerintahan desa adat itu ada beberapa yang pertama adalah prajuru desa adat kemudian yang kedua adalah ada sahabat desa, ada kertedese, ada klien banyar adat atau sebutan lain nah kemudian siapa prajuru desa adat ini? prajuru desa adat ini minimal terdiri dari adalah bendese adat penyarikan atau sekitaris atau jurutulis kemudian ada petajuh atau wakil ketua dan ada petangan atau jururaksa atau benhara ini 4 orang ini jadi prajuru desa inilah dikaitkan dengan proses ngadegang bendese adat inilah yang membentuk panitia ngadegang bendese adat tersebut itu sesuai dengan surat edaran dari majelis desa adat dan dikaitkan dengan dari perda nomor 4 tahun 2019 itu adalah salah satu pertanyaan yang muncul dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bersama bahwa secara legal, formal panitia atau para wartake yang dibentuk oleh majelis atau yang dibentuk oleh bendese adat atau prajuru adat adalah sah yang kedua bagaimana dengan bendese adat yang sebetulnya berakhir masa jabatannya tapi karena kondisi pandemi covid diperpanjang oleh majelis desa adat ini perlu kami jelaskan di desa adat Banyuatis bendese adatnya berakhir tanggal 14 Juni 2020 nah akibat dari berakhirnya itu dan proses ngadegang bendese mulai berjalan tapi karena ada kondisi pandemi dan diadakannya surat edaran majelis desa adat akhirnya bendese adat dan prajuru yang ada sekarang ini diperpanjang masa jabatannya sesuai dengan surat edaran tersebut dan itu ada surat perpanjangannya sahkah untuk menantangani berbagai kegiatan yang ada di desa adat sah artinya karena memang itu memang sudah sesuai dengan ketentuan bahkan di surat edaran majelis itu juga tegas dikatakan apabila proses ngadegang bendese ini selama 3 bulan diberikan waktu tidak juga terbentuk bendese adat yang baru maka bendese adat yang lama atau prajuru lama ini masih berhak untuk melaksanakan kewajibannya sampai adanya SK yang baru dari majelis desa adat Provinsi Bali jadi Bapak Ibu Kramadat Banyuatis jangan khawatir semua berproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku kemudian pertanyaan lain ada juga dalam proses musyawarah mufakat dalam ngadegang bendese bagaimana kalau misalnya 4 orang calon ini yang sudah diutus oleh masing-masing banyak kemudian melakukan musyawarah dan akhirnya dari 4 ini misalnya 3 orang sudah sepakat untuk mengajukan si A sebagai bendese tapi 1 orang tidak sepakat apakah itu berarti yang 3 orang ini otomatis akan secara sah mungkin menentukan siapa bendesnya oh tidak itu berarti belum mufakat namanya jadi mufakat itu apabila ada semua pihak yang ada disitu sepakat semua ya sepakat dan menyetujui tapi kalau ada pihak satu pihak pun yang tidak sepakat berarti ya tidak musyawarah mufakat namanya artinya tidak mufakat makanya itu muncul dalam peraram ada ayat berikutnya ayat 2 bahwa perawarta kepenyudian boleh mengundang lembaga-lembaga adat di desa adat tersebut khususnya di desa adat penyewatis inilah yang akan berproses untuk menentukan bahkan dalam ayat 3 ayat 4 sudah jelas juga dikatakan itu untuk mengantisipasi apabila dalam musyawarah mufakat itu tidak ada kesepakatan diantara 4 orang calon atau lebih atau berapapun dari masing-masing banyak yang mengajukan itu jadi demikian kira-kira penjelasan pada hari ini mudah-mudahan seluruh kerama adat banyuatis memberikan support, dukungan sehingga proses mengadegang bendi seadat ini bisa berjalan dengan baik labda karya dan siapapun nanti yang terpilih yang menjadi bendi seadat itulah kesepakatan kita bersama dan kita dukung secara bersama-sama demi untuk kebaikan desa adat banyuatis terima kasih atas waktunya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan kami akhiri dengan Parama Shanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!